I'm walking alone Bab 98 Tidak dariku Mobil berwarna merah Memiliki plat unik Baru saja memasuki gerbang bangunan itu Para pelayan berbaris menyambut Kedatangan tuannya Tercetak bahagia di wajah mereka Bangunan mewah yang berdiri di atas tanah Berbentuk persegi panjang itu Merindukan kehadiran pemiliknya Yang mana telah beberapa minggu ditinggalkan Tuannya terbaring lemas di rumah sakit Sehingga saat ini baru saja menginjakan kaki di rumahnya Pria itu memandang ke segala penjuru melihat taman dan benda-benda di depan bangunan itu Namun, tercetak bingung bercampur kaku di wajahnya Yuliana dan Liana meraih lengan Raihan Sedikit menepis kebingungannya Raih, apakah kamu ingat tempat ini? Tanya Liana Tidak ada jawaban Tak berselang lama pria itu menggelengkan kepalanya Ini rumahmu Raihan menatap satu persatu benda di depan matanya Refleks Tangan itu meraih foto figura di atas nakas Mata sayunya menatap dalam kefoto itu Memandang potret wajahnya sendiri Raih, kamu beristirahatlah dahulu Yuliana meraih lengan Raihan menuntutnya duduk ke sofa Terpampang raut untuk mengingat kenangan yang telah dia lupakan Namun kandang Berujungkan rasa perih di bagian kepalanya Kuap kubur ayam mengepul di atas mangkok Tangan lentik itu menyebabkan kubur ke mulut Raihan Raih, enak tidak? Haham, enak Jawabnya pelan Iya, enak dong Siapa dulu yang masak? Liana Puji Yuliana Menghangatkan suasana Mama Bisa saja Raihan ikut terbawa arus Menampakkan senyum kecil di bibirnya Lalu Coba tebak makanan apa ini? Raih, kamu pasti suka Liana mengajungkan satu mangkok spageti tepat di wajah Raihan Spageti Raihan menatap tajam ke arah spageti itu Tiba-tiba wajahnya berubah kaku Spageti 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 Ah, ah Raihan mengerang menahan nyeri di bagian ubun-ubunnya Raih, Yuliana dan Liana serentak kaget Aku akan membuang spageti ini jika kamu tidak menyukainya Ucap Liana Ucap Liana Dia bergegas bangkit menaruh spageti itu ke dapur Ibu, aku ingin beristirahat Ucapnya pelan Yuliana memapah Raihan menuju kamar tidurnya Raih, ada apa denganmu? Bukankah dahulu sangat menyukai spageti Kita sering memakannya bersama Namun, sekarang kamu melihat makanan ini seperti musuh Bisik batin Liana lesuh Memainkan sendok makan yang berlumuran spageti Wajahnya senduh Asteris, 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 asteris Han Hubungi CEO perusahaan ECH Central Atur jadwal meeting segera mungkin Ucapnya Baik Ini dokumen proyek di Taman Hijau yang kamu minta Terlihat Han baru saja menyerahkan satu map berwarna hitam ke tangan Rio Tok, tok, tok Silahkan masuk Ucap CEO Tampan itu Tanpa menoleh ke arah pintu Mata terfokus menatap ke arah lembaran dokumen Membaca setiap baris tulisan yang tertulis di dalamnya Halo, sayang Selamat pagi Nyonya muda Sampahan Han menundukkan kepala Menyadari siapa yang telah berkunjung ke kantor Rio Tanpa basa-basi dia balik kanan undur diri dari kantor Big Boss Seakan memahami akan terjadi pemanasan global Wanita genit itu Mendaratkan tangannya tepat di pundak Rio Lalu melingkarkan lengan di leher Rio Rio menghentikan aktivitasnya Sangat terusik oleh kelakuan menjengkalkan Claudia Ini kantor Tolong jaga sikapmu Rio meraih lengan Claudia berusaha melepaskan lilitan tangan halus itu Hehm, kantor ini milikmu Hehm, kantor ini milikmu, apakah tidak ada pengecualian? Aku adalah istrimu, haruskah terikat oleh peraturan formal yang kamu buat? Ucapnya tenang Rio, aku membawakan makanan kesukaanmu Jika tidak keberatan aku ingin makan bersamamu Ucapannya manja Menyandar tubuh ke bahu Rio Aku sedang sibuk Letakkan di sana nanti aku memakannya Ucapnya santai Melanjutkan aktivitas Rio Sampai kapan kamu seperti ini? Tidak pernah memahami perasaanku Pernikahan kita telah berjalan dua bulan Namun kamu tidak pernah memperhatikanku Selalu mengabaikanku Ucapnya sendu Wajah sedikit memerah Rio, aku kesepian Aku butuh kehangatan Ingin kehadiranmu di sisiku Bisiknya Tangan itu mulai bergerak nakal merabah dada bidang Rio Pria itu menarik nafas panjang Refleks Menepis terangan Claudia Claudia tolong jaga sikapmu Kau ingin mempermalukanku di kantor ini? Rio kusar bangkit dari duduknya Aku ini istri sahmu Kenapa kamu mesti malu? Sanggahnya Rio, kau selalu menghindar dariku Namun aku berharap sedikit saja pengertian darimu Apa salahku sehingga memenciku? Bagaimana P asteris Dihnya perasaanku Di malam pernikahan kau meninggalkanku sendirian di dalam kamar indah itu Hanya penuh kepalsuan Haham Kepalsuan Ucapanmu benar sekali Pernikahan itu hanyalah kepalsuan Dan bukankah kau menginginkan pernikahan yang penuh kepalsuan itu? Bidik wajah Rio berubah garang Aku telah memenuhi segala keinginanmu dan ambisi keluargamu Namun jangan pernah berharap lebih untuk hidup satu atap bersamaku Rio menyambar tas cincinnya Kemudian berjalan meninggalkan ruangan tersebut Tingkah laku Claudia merusak moodnya untuk bekerja Rio, silahkan menghindar dariku seperti musuh Suatu saat akanku buat kamu menyesal Telah memperlakukan aku seperti ini Aku tidak akan pernah menyerah Akan membuatmu mengemis bertekuk lutut di hadapanku gelap Bisik batin Claudia Kelopak mata itu melebar diiringi tatapan penuh kem asteris sengsian Asteris 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 Mah Sebenarnya Liana telah lama mencari pekerjaan Suntuk rasanya mengganggur Lagian sampai kapan Liana bergantung seperti bocah lima tahun Yang ada hanya menyusahkan mama Curhatnya Apakah mama mengizinkan Liana melamar pekerjaan? Tanyanya Kedua anak dan ibu itu berbaring di atas ranjang Tangan keriput itu memeluk putrinya Menciptakan kehangatan yang telah lenyap setelah kejadian beberapa tahun yang lalu Mama tidak melarang Dan tidak memaksa kamu bekerja Jika ingin mandiri serta mencari pengalaman Mama tidak akan melarang Sahutnya tenang Tak lama mengusap lembut kening putrinya Kebetulan sekali ma Sebenarnya Liana telah mengirim persyaratannya Tinggal menunggu peninjauan dari perusahaan saja Liana menemukan lowongan pekerjaan itu di internet Di mana perusahaannya membutuhkan seorang sekretaris wanita Perusahaannya menawarkan gaji yang lumayan besar Sayang rasanya jika Liana melewatkan kesempatan ini Jadi Liana diam-diam melamar tanpa memberi tahu Mama Curhatnya Haham Ketauan akhirnya kan Ledek Yuliana Apakah kartu ATM yang Mama berikan Saldonya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhanku Canda Yuliana mencubit pipi putrinya Yang bermimik mengemaskan itu Bukan begitu Ma Liana Haham Mama mengerti maksudmu Silahkanlah Jika itu membuat kamu bahagia Mama akan selalu mendukungmu Yuliana mengecuk kening putri semata wayangnya itu Ma Papa semalam datang menemuiku di dalam mimpi Apakah dia merindukan kita Haham Mungkin saja Mudah-mudahan papamu tenang di alam sana Semoga dia berbahagia menyaksikan pertemuan kita ini Yuliana merangkul putrinya Kelopak mata tiba-tiba berair Tak lama Liana tertidur pulas di dalam dekapan ibunya Dekapan yang telah lama dia rindukan Next episode Akankah Liana diterima bekerja di perusahaan ECH Central? Terima kasih juga Terima kasih telah menonton!